KAKAK SPASI Hati-hati Napoli, Juventus siap rebut Simeone Giovanni Simeone kabarnya sudah sangat dekat merapat ke Napoli Anak dari pelatih Diego Simeone itu dikabarkan sudah menyetujui transfer ke Napoli dengan status pinjaman Juventus tampaknya masih berusaha mencari tambahan striker setelah kepergian Alvaro Morata dan Paolo Dybala Juventus pada tahap ini disebut siap membaca Giovanni Simeone Hal ini bisa saja membuat tawaran dari Napoli untuk Verona gagal andai Juventus memberi harga yang lebih sip Simeone sendiri saat ini berupaya hijrah ke klub yang main di Liga Champion Rodrigo tak ingin sekedar jadi super sub di Real Madrid Rodrigo kerap menjadi solusi Madrid ketika dalam situasi sulit dari bangku cadangan pada musim lalu Sayap 21 tahun ini sering mencetak gol penting kalau dimainkan sebagai pemain pengganti Namun, Rodrigo tak hanya ingin sekedar menjadi super sub Ia bertekad untuk menjadi pilihan utama pelatih Carlo Ancelotti Saya ingin menjadi starter dan saya bekerja untuk itu Jika saya dalam kondisi terbaik, maka saya memiliki semua yang dibutuhkan untuk bermain Jelas Rodrigo Florentino Perez jawab peluang Ronaldo balik ke Madrid Sebelumnya ada kabar yang menyebut bintang asal Portugal itu bertemu dengan Florentino Perez Diakini Ronaldo mau kembali pulang ke Santiago Bernabeu Namun harapan Ronaldo untuk kembali ke Real Madrid tampaknya sudah tidak ada Dalam sebuah video di media sosial, Florentino Perez menanggapi permintaan fans untuk membawa Cristiano Ronaldo Perez menjawab, sangat santai permintaan fans terkait kembalinya Ronaldo tersebut Lagi, dia berusia 38 tahun Jawab Perez sambil berlalu Ibunya minta gaji tinggi, Rabiot bisa gagal gabung MU Saat ini Rabiot tinggal bernegosiasi dengan manajemen MU terkait pesaran dan durasi kontrak Kemudian masalah timbul dalam proses negosiasi MU dengan Veronique Rabiot, agen sekaligus ibu Rabiot Dikutip Sport Mediaset, Veronique mau MU menggaji anaknya lebih tinggi dari yang didapatnya saat ini di Juventus Ia ini 6 juta euro per musim Permintaan ini kabarnya membuat kubu setan merah kaget karena Rabiot sedari awal sudah niat gabung ke sana Kini tinggal bagaimana Manchester United bisa melulukan hati Veronique agar mau menerima tawaran kontrak yang sama Rangnick larang Sasa Kaladzic ke MU Manchester United dikabarkan mengincar Sasa Kaladzic di sisi lain Rav Rangnick seperti mengirim sinyal agar striker asal Austria itu tidak Goldrefford Rangnick merupakan pelatih Kaladzic di timnas Austria yang nilai sang striker lebih baik jangan pindah klub jika ingin jadi starter reguler di timnas Austria Penting bagi Sasa untuk tetap, bebas, cedera musim ini serta bermain di level setinggi mungkin Jika dia bertahan di Stuttgart musim ini, itu tidak akan mengganggu perkembangannya, kata Rangnick Lazio turunkan harga jual Sergei Blinkovic-Savic, sikat gak nihem yu Manchester United berpeluang besar mendapatkan jasa Blinkovic-Savic karena Lazio dilaporkan menurunkan mahar transfer sang gelandang di musim panas ini Blinkovic-Savic dilaporkan enggan untuk memperpanjang kontraknya di Lazio Awalnya Lazio membantrolnya di angka 80 juta euro, namun mereka tahu tidak banyak klub yang bisa memenuhi harga itu di musim panas ini Itulah mengapa Lazio menurunkan harganya di kisaran 55 juta euro saja Mereka berharap MU bisa mengajukan tawaran untuk pemain mereka tersebut PSG masih butuh striker dekat di Rashford Pemain Manchester United Marcus Rashford pengen coba diboyong Les Parisiens Dengan Icardi sudah pasti dijual, maka PSG jadi kehilangan satu pemain depannya Itulah yang tengah coba diupayakan oleh PSG saat ini Rashford kebetulan akan habis kontraknya tahun depan dan belum ada tanda-tanda bakal diperpanjang Melihat performa Rashford yang menurun, MU kemungkinan besar akan melepasnya musim panas ini Marcus Rashford sepertinya bisa menjadikan PSG sebagai tempat untuk mengembalikan performanya Sekaligus menjaga kansnya main di Piala Dunia 2022 Peringatan untuk Mikel Arteta, Arsenal empat besar atau dipecat Mikel Arteta menghadapi tantangan besar dalam membimbing Arsenal memasuki musim ini Target The Gunners jelas, Arteta tidak boleh gagal finish di empat besar Situasi Arsenal juga diamati oleh si mantan pemain William Galas Menurutnya, jelas bahwa Arteta harus mencapai target dengan berkembangan squad yang sekarang Investasi squad yang dilakukan Arsenal sudah cukup bagus Target tempat besar seharusnya jadi target yang wajar untuk Arsenal Jadi posisi Arteta bakal terancam jika gagal Juventus siap-siap patah hati, Tottenham punyakan selebih kuat dapatkan Memphis Depay Perburuan Juventus menghadapi Memphis Depay tampaknya tidak akan mulus Bahkan bisa berakhir buruk Pasalnya Tottenham sudah ikut dalam perburuan dan punyakan selebih kuat untuk mendapatkan Depay Fabio Paradisi selaku direktur olahraga Tottenham melakukan pendekatan langsung ke Barcelona Pendekatan itu membuat pembicaraan kontrak antara Juventus dan Depay berhenti sementara waktu Baik itu Depay dan Barcelona mendengarkan tawaran dari Tottenham melalui Paradisi Pendekatan ini diharapkan bisa berakhir cepat paling lama dalam minggu ini Nasib malam Bright White, hutang belum dibayar, Barcelona malah mau putus kontrak sepihak Rang sasa Katalunya sudah melakukan segala cara untuk bisa membuang Bright White Akan tetapi pemain berkebangsaan Denmark itu bersikeras untuk pertahan dan hanya ingin pindah jika hutangnya dibayar secara tuntas oleh Barcelona Diketahui Barcelona masih belum melunasi gaji Bright White yang ditotal selama 2 tahun sebesar 8 juta euro Di sisi lain pihak Lohgrana dan Bright White akan melakukan pertemuan selanjutnya untuk mengairi kontraknya secara sepihak Padahal Bright White masih memiliki kontrak bersama Barcelona hingga musim panas 2024 Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight See you Sub indo by broth3rmax